Pada pagi hari ini kita ada gerakan tanam Ya, terutama khusus untuk talas beneng Seperti sampaikan Pak Widi, talas beneng ini memang komoditas baru Saya juga baru tahu ketika ke Pandek Lang Yang saya tahu talas-talas Bogor kan gitu Ada lain selain talas Bogor yang terkenal Atau ada talas beneng dan ini manfaatnya banyak sekali Jadi memang saya coba dengan dukungan Pak Gurita, Pak Widi Untuk memperkenalkan kepada kita Jadi nanti mungkin kalau saya targetnya tidak hanya tanam di sini Tapi nanti bisa aja Bapak yang punya lahan tanam di rumahnya, tanam dimana gitu kan Tapi mungkin nanti ke depannya dengan bantuan Pak Beneng Kita akan belajar pengolahannya Karena ini nanti membutuhkan waktu berapa? 4 bulan 4 bulan itu untuk panen daun Panen daun udah bisa panen kita Nah itu daunnya itu bisa untuk tembakau Dan itu diekspor ke Australia Herbal tembakau istilahnya Itu diekspornya ke Australia Dan itu kebutuhannya Australia yang lalu di luar 300 ton Tapi sekarang baru 30 ton Kita bisa supply Nah ekspor itu Jadi masih ada potensi yang besar Nah disinilah Nanti kita bersama-sama Ini juga dalam rangka mendukung programnya Pak Menteri kita Versifikasi pangan lokal Karena talas beneng ini Yesus talas bokor bisa juga untuk Makanan kan Bisa untuk bikin kue Kripik ada Kripik Macem-macem lah Jadi ini juga menantang kreativitas kita semua Terima kasih Ya